Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda Yang terkhusus teman-teman yang sedang LDRan Nah kira-kira Ada lima cara Mengobati Mengobati rasa rindu saat berjauhan Nah kebetulan Saya dengan istri saya Ketika kami berpacaran Maka lima cara ini yang kami lakukan konsisten Dan puji Tuhan Rasa rindu itu terbayarkan Dan hubungan boleh berhasil Sampai kepada pernikahan Nah saya berharap Apa yang coba saya bagikan ini Membantu teman-teman muda yang sedang LDRan Supaya hubungan kalian itu boleh bertumbuh Berhasil sampai kepada pernikahan Oke Soh Lima cara mengobati rasa rindu saat berjauhan Yang pertama Membangun mesbadoa dengan pasangan Bagaimana sih maksudnya mesbadoa Nah ini kebiasaan yang dulu kami lakukan dengan istri saya Waktu kami berpacaran Ya kami berdua Sebelum tidur Kami berdua Sekalipun jarak memisahkan Tapi dua itu menyatukan Jadi kami bangun itu Bahkan kami dulu ada Buat program baca firman Waktu kami berpacaran Kami tulis Kami bukan sekedar membaca Tapi kami tulis apa yang Sekiranya kami perlu ketahui Perlu pelajari kami tulis Itu Kami lakukan semasa kami pacaran Dan Apa yang kami lakukan itu Membuat Hubungan itu jadi menyenangkan Jauh dari kata bosan Jauh dari kata jenuh Karena kita Melibatkan Tuhan Dalam Hubungan LDR LDR kita Untuk itu Teman-teman muda yang lagi LDR Ayolah Cobalah Bicarakan dengan pasanganmu Untuk membangun mesbadoa Kalian doa bareng Dan Membaca Firman Tuhan Dan saya percaya Ini akan menjadi Kekuatan Supaya hubungan yang dibangun itu Tidak menjunuhkan Namun sebaliknya Hubungan itu boleh berhasil Diberkati Tuhan Dan jadi berkat Bagi banyak orang So itu yang pertama Yang kedua Cara mengubati rasa rindu Saat berjauhan adalah Membangun Komunikasi yang sehat Serta teratur Jujur Selama saya berpacaran Ya Saya Setiap hari Saya dengan pacar saya Waktu kami LDRan Setiap hari Kami komunikasi Yang sekarang jadi istri saya Jadi Dari kami pacaran Sampai kami nikah Kami tiap hari Komunikasi Setiap hari Tidak ada Alasan Sibuk Untuk kemudian Kami tidak komunikasi Setiap hari kami komunikasi Chat iya Telepon iya Itu kami bangun Konsisten kami bangun Dan Saya Membiasakan Kalau saya Mau pergi kemana Saya WA Kebetulan kan Istri saya kerja Jadi kalau ditelepon Bisa sibuk Saya WA Beb Saya kesini ya Ketemu orang ini Saya kesini ya Saya kesini Saya kesini Jadi Tanpa Sadar Yang kita tadi LDRan itu Serasa dekat Karena aktivitas Masing-masing Kita tahu Jadi penting banget Bahkan Teman-teman saya Saya kenalin tuh Ke pacar saya Jadi Ini yang membuat Relationship kami Sekalipun LDRan Itu menyenangkan Asik Makanya Banyak teman-teman saya Yang belum pernah Ketemu dengan istri saya Tapi mereka udah saling tahu Karena apa Saya kenalin Jadi kalau saya ketemu ini Ketemu ini Saya kenalin Sebisa mungkin Saya kenalin dengan istri saya Via telpon Atau Paling tidak Say hello Atau kirim salam Nah Itu yang saya Lakukan konsisten Semasa Berpacaran Dan puji Tuhan Hari ini Sampai Kepernikahan Tuhan tolong semua Dan Tuhan berkati Jadi Coba Bangun Komunikasi Yang sehat Dan teratur Itu yang Kedua Yang ketiga Cobalah Sesekali Memberikan Hadiah Atau Kejutan Saya punya Sepupu Sepupu Dari Mama saya Punya sepupu Dia punya pacar Di Tangerang Dan Betapa Soknya Sepupu Saya ini Karena Dia dapat Kejutan Dari pacarnya Itu Dikasih Donat Dunkin Donat Dikasih Dan itu Tanpa Sepengetahuan Dia Tiba-tiba Dunkin Donat Itu udah ada Di rumah Dia Senang dong Istilahnya Berapa sih Harga Dunkin Donat Gak Gak Gimana 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 Banget Sih Harganya Tapi Bukan Masalah Harganya Tapi Kejutan Itu loh Dan Saya Lihat Hubungan Mereka Itu Makin Hari Makin Mantap Makin Dewasa Makin Mendapatkan Dukungan Orang tua Dukungan Keluarga Semua Mereka Dapatkan Dukungan Untuk Itu Untuk Membangun Hubungan Yang Berhasil Ya Cobalah Sesekali Memberikan Hadiah Atau Kejutan Ingat Gak Mesti Mahal Yang Kita Mau Ambilkan Kesannya Itu loh Kesannya Yang Kita Ambil Bukan Harga Berapa Yang Diberikan Tapi Kesannya Itu loh Nah Saya Berharap Teman-teman Yang Lagi LDRan Cobalah Melakukan Ini Yaitu Memberikan Hadiah Ataupun Surprise Kejutan Dan Saya Percaya Ini Akan Sangat Efektif Untuk Membuat Hubungan LDRan Kalian Boleh Berhasil Berkat Untuk Banyak Orang Nah Itu Yang Ketiga Nah Sementara Yang Keempat Cara Mengobati Rasa Hindu Saat Berjauhan Adalah Membuat Perencanaan Untuk Ketemu Nah Ini Penting Banget Jadi Teman-teman Cewek Ataupun Cowok Yang Menonton Ini Kamu Yang Tahu Hari Kerjamu Hari Sibuknya Hari Apa Begitu Juga Teman-teman Cewek Kamu Yang Tahu Hari Kerjamu Hari Sibukmu Hari Apa Dan Kira-kira Bulan Berapa Kamu Yang Kosong Yang Bisa Untuk Ketemu Nah Itu Coba Diatur Di Setting Sedemikian Rupa Sehingga Begitu Sudah Ditentukan Bulan Segini Tanggal Segini Akan Ketemu Maka Kita Jadi Bersemangat Hari-harinya Jadi Bersemangat Kita Melihat Wih Makin Dekat Harinya Makin Dekat Harinya Makin Dekat Jadi Kita Bersemangat Dan Semangat Itulah Yang Kemudian Membuat Hubungan Itu Penuh Warna Penuh Sukacita Penuh Kebahagiaan Untuk Itu Cobalah Bicarakan Kepasanganmu Kira-kira Kita Mau Ketemu Di Bulan Berapa Tanggal Berapa Itu Penting Banget Itu Yang Keempat Nah Sedangkan Yang Kelima Adalah Cara Mengubati Rasa Rindu Saat Berjauhan Maka Yang Kelima Adalah Cobalah Sesering Mungkin Sesering Mungkin Memberikan Pujian Memberikan Dukungan Bahkan Keyakinan Terhadap Pasangan Ini Kelihatannya Biasa Ini Kelihatannya Sederhana Tapi Taukah Anda Ini Powerful Banget Karena Waktu Kamu Memberikan Pujian Dalam Bentuk Apresiasi Ke dia Kamu Bilang Kamu Hebat Kamu Luar Biasa Kamu Keren Kamu Mantap Segala Segala Macam Waktu Kamu Berikan Pujian Otomatis Pasanganmu Akan Senang Pasanganmu Akan Bahagia Dan Itu Akan Berdampak Kehubungan Kalian Jadi Rajinlah Memberikan Pujian Dan Bukan Sekedar Pujian Dukungan Juga Kamu Dukung Apa Yang Dia Kerjakan Kamu Dukung Apa Yang Dia Rencanakan Kamu Dukung Apa Yang Dia Harapkan Dan Apa Yang Dia Mimpikan Kamu Dukung Kamu Berkata Maju Terus Hebat Luar Biasa Keren Banget Maju Terus Kamu Kamu Dukung Yang Dia Kerjakan Itu Baik Selama Yang Dikerjakan Itu Benar Kamu Dukung Dan Saya Percaya Itu Yang Buah Dia Jadi Semangat Jadi Antusias Untuk Belajarlah Memberikan Dukungan Ya Jangan Menyepelekan Hal-hal Yang Keliatannya Sederhana Hal-hal Yang Keliatannya Kecil Tapi Itu Sangat Powerful Banget Untuk Membuat Hubungan Kalian Itu Makin Hari Makin Romantis Makin Hari Makin Bertumbuh Dan Yang Terakhir Selain Memberikan Pujian Selain Memberikan Dukungan Kamu Juga Memberikan Keyakinan Kamu Harus Yakin Sama Dia Jangan Sedikit Curiga Jangan Sedikit Bertanya Hal-hal Yang Memancing Kecurigaan Itu Tidak Bagus Belajar Memberikan Keyakinan Maka Saya Percaya Hubungan Itu Akan Berhasil So Lima Cara Ini Kalau Teman-teman Lakukan Bukan Sekedar Mengubati Rasa Rindu Tapi Membuat Hubungan Itu Makin Lama Makin Kuat Makin Lama Makin Bertumbuh Berhasil Sampai Kepada Pernikahan Oke So Ini Pesan Saya Tetaplah Semangat Tetaplah Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you Pesan